Mengapa di negara Libanon presidennya harus beragama Kristen? Jawaban singkatnya karena hal itu merupakan kontrak sosial yang dibangun di Libanon sebagai akibat konflik antar kaum yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Untuk membahas hal ini, cerita harus dimulai jauh ke belakang dengan merunut sejarah. Libanon merupakan pusat penyebaran agama Kristen pada zaman Romawi Guno. Hal ini diperkuat dengan pendirian biara oleh biarawan yang bernama Maron pada abad ke-4 sampai abad ke-5. Pengikutnya disebut kaum Maronit menyebarkan agama Kristen di Libanon. Perang Sili berganti antara Romawi dan Persia sampai dengan Arab menginvasi Syria pada abad ke-7. Daerah pesisir di bawah pemerintahan langsung Arab sedangkan daerah pedesaan di bawah pemerintahan tidak langsung. Konversi menjadi Arab dan Islam berlangsung perlahan di bawah pemerintahan Arab. Anatolia berhasil direbut oleh Turki pada abad ke-11 dari Bizantium. Hal ini memicu tumbuhnya perang salib di Timur Tengah sehingga wilayah pantai Timur Tengah termasuk Libanon dikuasai oleh kaum Frank, leluhur orang Perancis. Hal ini membuat hubungan persaudaraan leluhur orang Perancis dan kaum Maronit yang beragama Katolik walaupun wilayah tersebut diinvasi kembali oleh Arab. Pemerintahan Sili berganti sampai dengan Kekaisaran Ottoman. Selama masa pemerintahan Kekaisaran, kaum non-muslim merupakan warga kelas 2 setelah kaum muslim. Hal ini berlangsung sampai dengan Kekaisaran menjadi pesakitan Eropa ditambah dengan pencerahan di Eropa yang mengubah kedudukannya menjadi setara. Hal tersebut ditambah beban pajak yang menimbulkan kerusuhan antar kaum pada tahun 1860. Kaum Maronit memberontak terhadap pemerintah yang didominasi oleh Rusey. Hal ini menandai lahirnya nasionalisme Libanon dengan lambang Yos Beikaram seorang Maronit. Perancis dan negara-negara Eropa melakukan intervensi dan menghasilkan daerah otonol. Kekaisaran kalah pada Perang Dunia Pertama sehingga wilayah-wilayah harus dilepaskan. Libanon termasuk daerah yang dilepaskan dan dimandatkan kepada Perancis pasca Perang Dunia Pertama. Kaum-kaum tersebut memiliki kepentingan-kepentingan. Setelah negosiasi antar kaum tersebut untuk mencapai kesepakatan kemerdekaan dengan Perancis, lahirlah fakta nasionalis pada tahun 1943 tidak tertulis yang isinya sebagai berikut. 1. Kaum Kristen Maronit tidak mengundang intervensi asing dan menerima Libanon yang berafiliasi Arab dan bukan terafiliasi Barat. 2. Kaum Muslim meninggalkan ide bergabung dengan Syria. 3. Presiden dan Komendan Tertinggi Angkatan Bersenjata berasal dari Maronit Katolik. 4. Perdana Menteri berasal dari Muslim Sunni. 5. Jurubicara Parlamen berasal dari Muslim Siah. 6. Wakil Jurubicara Parlamen dan Wakil Perdana Menteri berasal dari Kristen Ortodoks. 7. Wakil Komendan Tertinggi Angkatan Bersenjata berasal dari Muslim Bluse. 8. Rasio Anggota Parlamen 6 Kristen 5 Muslim. Hal ini dikenal dengan sistem konvensionalisme di Libanon. Walaupun demikian, kondisi Libanon berhasil bertahan titik rentak tersebut untuk beberapa saat. Pada tahun 1958, kaum Muslim memberontak dan menggabungkan Libanon dengan Mesir-Syria dalam Republik Arab Bersatu. Kemudian, pemerintah berhasil memadamkan dengan intervensi Amerika Serikat. Pengungsi Palestina yang memasuki Libanon menambah beban bagi Libanon yang rentan. Organisasi pembebasan Palestina mulai memihak kaum Sunni. Alhasil, perang saudara Libanon pada 1975-90-an terjadi dengan melibatkan berbagai pihak dalam dan luar seperti Syria, Iraq, dan Israel. Konflik tersebut diakhiri dengan perjanjian Taif pada 1989 yang berisi 1. Menghentikan perang saudara 2. Membangun hubungan Libanon-Syria memulai pemulangan pasukan Syria 3. Memodifikasi paksa nasional tahun 1943 dengan A. Perdana Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden melainkan kepada Parlemen B. Proporsi berubah menjadi 6 berbanding 5 menjadi 50-50 4. Menghapus sektarianisme dalam politik Sebagaimana kita ketahui, perubahan tersebut hanyalah rem sementara Karena instabilitas tetap terjadi dalam politik Libanon sampai dengan hari ini Karena hal ini merupakan kontrasosial yang dibangun di Libanon Sebagai akibat konflik antar kaum yang telah berlangsung berabad-abad Konsensus yang terjadi hingga hari ini adalah Presiden Libanon Haruslah berasal dari agama Kristen Maronit Terima kasih telah menonton!